Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Xiaomi Redmi 13C ini Sebagai penerus dari Xiaomi Redmi 12C Xiaomi Redmi 13C mengajarkan beberapa pembaruan di sejumlah aspek Seperti tampilan, Xiaomi Redmi 13C kini memiliki bentuk frame yang mengotak simetris di seluruh sisi Back covernya pun juga dibuat rata dengan finishing yang kini lebih sederhana dengan warna yang lebih cerah Xiaomi Redmi 13C sebenarnya mengusung modul kamera frameless Namun terdapat aksen tambahan berbentuk mengotak seakan menjadi modul kameranya Sementara di bagian depan, Xiaomi Redmi 13C tetap menampilkan gaya layar waterdrop Dengan bezel yang masih cukup tebal terutama pada bagian dagu Layarnya tetap berjenis IPS LCD dengan luas mencapai 6,74 inci yang spesialnya telah beresolusi Full HD Plus Dan refresh rate layar mencapai 90Hz Untuk sensor fingerprint telah ditempatkan di bagian samping Kemudian di bagian kamera, Xiaomi Redmi 13C tetap mengusung konfigurasi 3 kamera belakang Dengan kamera utama beresolusi 50MP Sementara kamera lainnya adalah kamera ultrawide beresolusi 8MP Dan kamera makro beresolusi 2MP Kemudian untuk kamera depannya beresolusi 8MP Yang cukup disayangkan justru penggunaan dapur pacu Yap, Xiaomi Redmi 13C kembali dibekali dengan prosesor yang masih sama Yaitu Mediatek Helio G85 Prosesor yang masih terbuat dengan fabrikasi 12nm Namun memang masih merupakan prosesor yang cukup mumpuni di kelas harga di bawah 2 juta rupiah Xiaomi Redmi 13C juga dibekali dengan kapasitas baterai yang cukup besar Mencapai 5000 mAh Lengkap dengan teknologi pengisian berdaya maksimal 18W Sayang smartphone ini masih dibekali dengan single speaker saja Namun masih ada jack audio dan ear blaster Dan ada pula sertifikat IP53 Nah, bicara mengenai harga Xiaomi Redmi 13C sendiri sebenarnya telah di rebranding dengan nama Poco Yakni Poco C65 Smartphone ini justru lebih dulu diresmikan Di pasar Eropa perangkat tersebut dijual dengan harga 109 euro Atau jika itu rupiahkan sekitar 1,8 juta rupiah dengan memori 6x128GB Sebagai catatan, harga di Eropa biasanya memang lebih tinggi dibanding harga di pasar Indonesia Dan kemungkinan harga dari Xiaomi Redmi 13C tidak akan jauh berbeda dengan harga tersebut Kita tunggu saja Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Dengan tampilan dan spesifikasi yang diberikan Kira-kira berapa ya harga yang pas untuk Xiaomi Redmi 13C ini? Langsung tulis saja di kolom komentar Like dan share jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi Untuk update informasi terkini dan terpercayaan seputar teknologi Follow juga akunin Instagram kami di atletechnon.it Terima kasih telah menonton Dan wassalamualaikum